Apel gelar pasukan pengamanan TPS dalam pemilu 2024 digelar di lapangan Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. 500 personil disiagakan untuk mengamankan TPS, jumlah tersebut belum termasuk TNI dan Linmas. Selain Forkopimda Kota Malang, apel dan deklarasi ini diikuti penyelenggara pemilu, KPU dan bawasu, serta perwakilan partai politik peserta pemilu. Kapolresa Malang, Kota Kombes Budi Hermanto mengatakan pihak kepolisian berkomitmen memberikan pengamanan penuh dalam pesta demokrasi. Mulai dari pengamanan logistik pemilu, pelaksanaan pemilihan, hingga penghitungan suara. Kita ketahui eforia dari teman-teman pengamanan ini dalam pesta demokrasi ini, mereka pengamanan dari mulai berdirinya TPS, menghias TPS, malamnya bergadang lagi. Jadi, besok pada saat mereka harus menjaga lagi sampai dengan selesai pencoblosan. Nanti mereka lanjut lagi eforia pada saat mereka penghitungan. Nah, ini juga akan kita atur sistem personil yang piket dalam malam untuk jaga TPS. Pagi, pada saat pesta demokrasi berjalan, orang-orangnya juga harus kita rolling untuk yang berjaga pada saat hari tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asmin Nintias menyambut baik deklarasi pemilu damai kali ini. Masifnya pelaksanaan deklarasi pemilu damai ini menurutnya agar pemilu benar-benar berjalan damai dan tidak mengulang pemilu 2019 lalu yang membuat masyarakat terpecah. Ini kan dalam rangka ini meningkatkan partisipasi sebetulnya. Jadi, pemilu supaya tidak ada kerucuhan seperti kemarin kan di 2015 tempat ada terbelah politik sara ya istilahnya atau identitas dan sebagainya. Nah, hari ini kita berkaca dari 2019 ini sampai-sangat sampai pemilu hari ini terpecah. Maka, tema dari pemilu tahun 2019 di KPU pemilu sebagai sarana integrasi bangsa atau pembersatu bangsa. Setelah apel dan deklarasi perwakilan Parpol dan tiga orang perwakilan tim sukses, tiga pasangan Capres-Cowapres membubuhkan tanda tangan mereka sebagai komitmen pemilu damai. Terima kasih telah menonton!